Kadang-kadang terjadi kelucuan dalam memperjuangkan agama Allah, manakala kepentingan duniawi membaur di dalamnya. Sama halnya urusan materi, kedudukan, apalagi kalau sudah memasuki ranah kepemimpinan dalam masyarakat. Di sini manusia akan tampak watak aslinya, ada yang terang-terangan, ada yang agak malu-malu tapi mau, berbagai manuver politik dijalankan. Demi tampuk pimpinan, semua beralasan demi agama Allah. Memang agama Allah pada saat ini merupakan komoditas yang sangat mudah dijual. Ormas, jama'a fikir, jama'a swalawat, yayasan, pesantren, semua merupakan sarana jitu untuk meraih sukses duniawi yang berlapiskan agama. Siapapun yang bisa menguasainya bagaikan raja kecil di tanah perdikan. Sungguh sangat menggiurkan, bagi masyarakat di tingkat paling bawah, hanya dengan bermodal sedikit ilmu, dibumbui sedikit ilmu kitab, akan sedikit tampak lebih keren. Apalagi jika mampu mengkondisikan masyarakat, seolah-olah seorang ahli spiritual yang mujarab, atau sering disebut malati. Lek gak manut kualat, hmm, akan lebih mujarab. Dalam mengiring opini pada masyarakat agar menuju kebodohan, yang sangat mudah dimanfaatkan, apalagi jika diembel-embeli dengan kata kualat. Sungguh luar biasa efeknya, hingga kalangan orang yang mengenyam pendidikan di tingkat fakultas pun masih terpengaruh dengan manuver murahan. Begitulah agak sedikit lumrah, agama dibarter dengan sebuah pengakuan gelar kiai atau gus, yang kapasitasnya masih nakiroh, kualitasnya masih mubaham. Itu semua adalah pendapat. Setuju atau tidak, semua adalah hak masing-masing. Itu adalah opini. Terima kasih telah menonton!